selamat menikmati Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini Anak-anak ustazah semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak ustazah bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan sebaik mungkin jangan lupa anak-anak ustazah meskipun belajar dari rumah tetaplah menanamkan sikap percaya diri rasa tanggung jawab serta disiplin nah hari ini kita lanjutkan kembali materi kita kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur ya struktur yang terdapat pada teks laporan hasil observasi sekarang kita akan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi kita akan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi nah jadi anak-anak ustazah apa sih tujuan kita dalam mempelajari kaedah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi nah jadi sebenarnya yang namanya kaedah kebahasaan itu tidak hanya terdapat pada teks laporan hasil observasi apapun teksnya apakah teks tersebut adalah teks berita teks deskripsi teks anekdot dan teks-teks yang lainnya itu harus menggunakan kaedah bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia kenapa? karena pada teks tersebut kita sifatnya adalah formal resmi yang tidak dikarang-karang apalagi teks laporan hasil observasi ini yang namanya teks laporan hasil observasi ini berbeda sekali dengan yang namanya teks karangan yang bisa kita buat-buat sendiri tentunya ini lebih menekankan penggunaan bahasa yang sesuai adanya penggunaan bahasa ilmiah misalnya dalam teks laporan hasil observasi nah seperti itu nah sekarang mari sama-sama kita pahami apa-apa saja kaedah bahasa yang terdapat pada teks laporan hasil observasi pertama menggunakan kata serta frasa, verba, dan nomina apa itu frasa? jadi anak-anak ustazah frasa itu adalah kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda ingat frasa adalah kelompok kata verba adalah kata kerja dan nomina adalah kata benda jadi ketiga ini ya ini masuk ke dalam kaedah kebahasan pada teks laporan hasil observasi ya anak-anak ustazah kita baca dulu untuk memahami hal tersebut kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa kata berbentuk morfem atau morfem bebas yaitu satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas ini berkaitan dengan morfem bebas ada namanya morfem itu kan terbagi dua morfem bebas dan morfem terikat jadi kalau kata itu termasuk ke morfem bebas contoh contoh jalan jalan itu termasuk kata dasarnya kan jalan nah dari kata jalan itu bisa dibuat sebagai kata verba bisa juga dibuat sebagai kata nomina contoh ini contoh sederhananya ya misalnya saja kata jalan tadi itu adalah morfem bebas morfem bebas itu artinya kata dasar ya maksudnya ya lalu kita ubah jalan jadi berjalan berjalan ditambah berimbuhannya kan itu termasuk adalah morfem terikat yang mana morfem terikat itu ditandai dengan adanya kata imbuhan ber berjalan berarti adanya kata verba ataupun tindakan anak-anak ustazah ya lalu kita buat misalnya kita ganti jalanan nah kata verba tadi berjalan kita ganti ke jalanan itu kalau jalanan itu sudah tidak bisa dipakai kata verba lagi tidak bisa dikatakan kata verba karena kalau jalanan kata jalan itu tidak bisa kita gunakan sebagai predikat kan gak mungkin kan saya berjalan saya berjalan saya jalanan pasar kan gak mungkin harusnya saya berjalan ke pasar itu baru cocok kalau jalanan itu termasuk kata nomina paham? kata nomina itu adalah kata perbendaan kata nomina dari jalan dari berjalan menjadi jalanan ingat itu kata benda nah kita bahas satu-satu ya nah sekarang anak-anak ustazah kita masuk dulu yang pertama kali tentang kata nomina apa itu kata nomina? nah jadi kata nomina adalah termasuk kata benda kata benda itu bisa berupa kata benda atau nama orang itu termasuk kata benda misalnya wayang ini pun termasuk kata benda suatu objek itu pun dikatakan suatu kata benda ini kata bendanya wayang ya kata benda ada meja buku papan sepatu itu semua adalah kata-kata benda tapi nah itu kata-kata benda yang dasar ada dia kata benda yang dilakukannya suatu peleburan atau dilakukan suatu perubahan ditambahkan suatu imbuhan ada itu nanti kita bahas ya sekarang kita bahas yang nomina yang sederhana ya misalnya rumah itu kata benda terus juga wayang tadi ya wayang golek wayang kulit itu termasuk kata frasa frasa nomina kita lihat contoh katanya wayang kita lihat frasanya ya kita buat frasanya ingat frasa adalah jenis kata atau kelompok kata frasa anak-anak ustazah di dalam sebuah kalimat frasa dia tidak menggunakan yang namanya predikat contoh ya ingat ya tidak menggunakannya kata predikat kita baca dulu contoh frasa seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia ingat disini tidak ada predikat kan ini termasuk frasa ini seni pertunjukan gabungan kata yang apabila kalimat tersebut ini apabila dipisahkan maka kita tidak memahami maksudnya apa ya anak-anak ustazah contoh frasa yang sederhana aja ya ini ada frasa misalnya pisang goreng contoh yang sederhana ya frasanya ya pisang goreng pisang goreng sama menggoreng pisang beda enggak pisang goreng sama goreng pisang beda kan beda pisang goreng itu tidak ada predikatnya paham enggak ada kata verbanya disitu kan pisang goreng artinya itu adalah suatu kelompok kata apabila pisang dan gorengnya dipisah maka bedalah maknanya ya tapi kalau digabungkan pisang goreng kita tahu pisang yang digoreng kalau goreng pisang berarti sedang menggoreng pisang paham enggak anak-anak ustazah menggoreng pisang berarti itu ada predikatnya kan maka itu tidak dikatakan sebagai frasa gitu ya contoh ini aja ya ini kan tidak ada dia kata apa namanya predikatnya enggak ada enggak ada kata predikatnya enggak ada makanya dikatakan frasa lalu yang kedua wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersor dari Indonesia kita lihat ada tidak disini yang namanya predikat tidak ada kenanan ustazah tidak ada disini predikat yang ada kata benda ini pertunjukan nah ingat ya ini salah satu contoh kata benda yang sudah diubah dari kata dasar ini kan kata dasarnya tunjuk kalau kata predikatnya atau verbanya kan menunjukkan ya kan anak-anak ustazah menunjukkan tapi disini pertunjukan maka disini dapat kita simpulkan tidak adanya kata predikat yang digunakan maka ini dikatakan frasa gabungan kata gabungan kata yang apabila ini dipisah misalnya sampai sini lah kita pisah ya sampai bayangan sebagai pertunjukan bayangan kita pisah ya kan enggak nyambung nanti jadi tulisan kita enggak paham pertunjukan bayangan apa lalu kita sambung lah boneka tersohor dari Indonesia kalau kita sambung lah ini menjadi frasa baru kita memahami maknanya begitu lalu ada satu contoh lagi sebuah warisan maha karya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur kita lihat ada tidak disitu kata predikatnya tidak ada kan dia mengatakan wayang sebuah warisan warisan ini bisa kita buat sebagai predikat tapi kalau predikatnya kita letakkan disini maka tidak cocok coba ya kita tes ya warisan kata dasarnya ya morfem bebasnya itu warisan kita buat sebagai predikat mewariskan coba cocok enggak wayang sebuah mewariskan maha karya kan enggak cocok kan anak-anak ustazah jadi predikat itu enggak ada disini diganti lah dia kata benda warisan kata benda yang belum dileburkan wayang sebuah warisan maha karya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur kalau kita pisahkan wayang sebuah warisan maha karya kan enggak cocok apa sambungannya gitu maka rasa itu nak kelompok kata memang tidak bisa dipisahkan contohnya pisang goreng rumah mewah meja makan ya contoh rasa yang sederhana contohnya meja makan meja makan kalau dipisah beda enggak artinya beda meja artinya apa makan artinya apa kan berbeda kan tapi kalau digabungkan meja makan adalah meja yang memang disediakan untuk kita makan seperti itu terus juga misalnya ada kata frasa seperti kata ini ya kata konotasi kalau kita bilang yang bukan makna sebenarnya contohnya meja hijau meja hijau ya maksud meja hijau kan adalah meja yang berwarna hijau ada kalimat meja hijau tersebut atau meja hijau itu ya punya rani misalnya seperti itu itu kan tidak ada predikatnya ya kan atau gadis cantik itu menyisir rambut misal ada kalimat seperti ini gadis cantik itu menyisir rambut gadis cantik kata gadis cantik itu merupakan frasa karena tidak ada kan predikat predikatnya setelah frasa ya kan gadis cantik itu menyisir kata menyisir itulah baru predikatnya maka bisa diambil kesimpulan kata gadis cantik itu adalah sebagai kelompok kata atau frasa anak-anak ustazah nah contoh lainnya adalah ini tentang UNES para wali songo ya kan ini pun adalah frasa penyebar agama islam di jawa ini juga frasa ya anak-anak ustazah karena tidak ada kata predikat ini lembaga yang ini ada predikatnya ini wayang wayang wong atau wayang gole ini juga frasa wayang gole atau wayang boneka penjenisan tersebut penggunaan bahan wayang karena tidak ada kan kata kata predikatnya ada ustaz karena kan karena kan tidak ada kata predikatnya seperti itu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini tadi selamat menikmati 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 hasil analisis kamu dalam tabel seperti dalam contoh berikut, kamu dapat menuliskan pada buku kerjamu ini kita lewatkan dulu ya tadi kan kita sudah pelajari ya sekarang kita masuk ke afiksasi anak-anak ustazah pernah dengar kata imbuhan atau kata bentukan, pernah kan jadi kata imbuhan ataupun kata bentukan itu namanya adalah afiksasi kalau pada tata bahasa Indonesia namanya adalah afiksasi, apa itu afiksasi? afiksasi adalah sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan kata turunan terbentuk melalui afiksasi yaitu proses pengimbuhan suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis sebagai contoh suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan nah jadi anak-anak ustazah tadi kan ustazah sudah bilang kalau kita membuat kata dasar contoh kata dasar itu kan itu namanya morfem bebas kita buat kata dasarnya adalah kita buat kata dasarnya masak misalnya masak masak ini merupakan kata dasar yang mana kata dasar tersebut bisa kita buat afiksasi dan kita juga bisa membuat sebagai kata perbendaan atau kata nomina contoh kata afiksasi masak memasak masakan ya kan dimasak itu semua adalah contoh dari afiksasi contoh memasak imbuhan apa yang ditambah pada kata tersebut yaitu imbuhan me jadi memasak kalau dimasak ya imbuhan apa yang ditambah itu imbuhan di imbuhan yang letaknya di depan ya ingat ya imbuhan ini letaknya di depan lalu juga kita bisa mengubah masak tadi ini dari dia memasak bisa kita ubah ke kata benda yaitu masakan bedakan letak imbuhannya kan kalau tadi memasak imbuhannya ada di depan me kalau dia masakan imbuhannya kan ada di akhir masakan ya namun masakan kata masakan tidak bisa kita gunakan sebagai kata predikat mau buktinya kita coba ya ibu memasak nasi benar kan predikatnya kan memasak nasi kalau ibu masakan nasi nyambung gak kalimatnya anak-anak ustazah bedakan jadi intinya kalau masakan itu adalah kata nomina yang sudah diubah kata nomina yang sudah diubah maka yang kata nomina tadi tidak bisa dibuat sebagai kata predikat kita lihat contohnya ini kata imbuhan disebut berarti mana dia imbuhannya ada di awal jenisnya apa disebut yaitu verba karena dia bisa digunakan sebagai kata apa namanya ya predikat verba imbuhannya di kata dasarnya sebut lalu selanjutnya menakutkan jenisnya adalah verba ya kan takut menakutkan menakutkan jadi verba kenapa karena dia bisa digunakan sebagai kata predikat lalu imbuhannya mendankan mana dia mendankan kalau dia imbuhannya mendankan maka dia dileburkan ini kan menakutkan jadi ini kata dasarnya memang tidak ada takut disini kan ini kata dasarnya takut jadi kata dasarnya takut kata dasar takut apabila ditemukan dengan mendankan maka itu dapat dileburkan jadi menakutkan bukan mentakutkan itu salah ya contoh lainnya mencuci kata dasarnya cuci kita buat imbuhannya menyuci menye tambah maksudnya imbuhannya adalah menye maka dileburkan bukan mencuci itu salah kalau mencuci tapi menyuci kita kita leburkan kita leburkan dia imbuhannya kata dasarnya itu dia anak-anak ustazah lalu selanjutnya kemampuan jenisnya adalah nomina kenapa dikatakan nomina karena tidak bisa dijadikan kata verba atau predikat kenapa ya kalau mau dijadikan kata predikat maka ini diganti menjadi apa namanya mampu ya mampu bisa atau kemampuan ini termasuk kata nomina ya jadi dia tidak bisa dijadikan predikat lalu imbuhannya kean kata dasarnya mampu getaran kata dasarnya getar mana imbuhannya ada di akhiran imbuhan di akhir itu namanya konfiks nanti ustazah insyaallah akan ustazah kirimkan ya pembagian-pembagian imbuhannya getaran ini termasuk nomina karena dia dia tidak kalau di dalam kalimat ini tidak bisa dijadikan predikat getaran ini tidak bisa dijadikan predikat kalau menggetar baru dia verba ya beda kan kalau dia menggetar bisa bisa gelas gelas itu menggetar misalnya seperti itu kalau dia kalimat baru kalau dia predikat menggetar itu baru bisa ya itu verba lalu menyusui itu verba kenapa karena ada aksinya disini kan menyusui itu verba bisa dijadikan predikat lalu imbuhannya men dan i tidak boleh mensusui ya kan kata dasarnya susu kenapa kok ini tidak ada S-nya disini tidak susui tidak mensusui ya memang seperti itu tata bahasa Indonesia dia selalu dileburkan menyusui jadi enak dibilangkan enak diucapkan kan daripada mensusui tidak enak untuk diucapkan lalu berasal kata dasarnya asal imbuhannya ber jadi anak-anak ustazah ini adalah kata-kata imbuhan nanti dipelajari lagi di rumah ya insyaallah ustazah akan kirimkan jenis-jenis kata imbuhan apa saja nah karena waktunya sudah habis anak-anak ustazah ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan semoga anak-anak ustazah dapat memahami pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati